Terima kasih telah menonton Adalah mengikut kami Ada apa sebenarnya di Pantai Randusanga Kabupaten Atau kota Dan sekarang saya sudah berada Di pintu masuknya Dan nanti kita akan coba Ke pantainya itu seperti apa Karena banyak sekali mitos dan cerita dari orang-orang Sekitar dan masyarakat Sekitar itu Pantai ini sering dijadikan tempat Ruatan Tempat-tempat untuk membuang benda-benda Dan juga kuat sekali mitos Randusanga Itu dengan Seju Nedi seperti apa Dan gak jauh dari sini Kalau kita nyebrang ke lautnya itu Ada yang namanya pulau hantu Jadi untuk itu Kita akan cari tahu Tetap di LCTV Dalam program Dan tanah Jawa Ya sekarang saya sudah di Bibir pantai Randusanga Dan kita akan coba cari tahu Bersama Kang Leman ya Mungkin Kang Leman Bisa masuk Kang Leman Ya Saya sudah bersama Kang Leman Untuk mencari tahu Sebenarnya apa yang ada di sini Dan tadi juga saya Sempat live Kang Leman Live tadi sampai nunggu di luar Saya live Serangan yang lebih kuat itu Di Dari lautnya Dan Kalau yang di pinggir-pinggir sini sih ya Masih Ini ya Ibaratnya Iya lah Ya kayak Kuntilanak Pocong seperti itu hanya Tapi juga tadi kita menemukan sosok leak Dan bagi kawan-kawan yang mau lihat live saya Bisa nanti di atas sini ada Live saya Bisa di klik dan kalian bisa lihat Dan Tempat ini seperti apa Yang lautnya itu gimana Kang Leman Mungkin Jenengan bisa jelasnya Sing nang laut gue apa Khususnya sing laut gue ini ya Memang ini Penguasanya rantang sari Oh masih rantang sari Rantang sari ya Cuman Nenggara ya Anak gue Khusus anak gue Wadun Cuman nenggara ini rumor cerita ini Ya Akan menampakkan sejarah ini Perawan Sunti Perawan Sunti Iya Maka memang kau Coba Di mediumisasi Ya Tapi sebelum mediumisasi Jadi Karena Kanjanya aku Ya Pengen gambar Sesu-seu kue Jadi Kau coba Kanjanya aku terbukna Terus Ngukum gambar Setelah aku mediumisasi Tapi men Kau ditakuin Benar orang Masalahnya Rumoran cerita masyarakat Singkene Anak Sering menampakkan Perawan Sunti Iya Jadi Bagi kawan-kawan Kalau tadi kata Kang Leman Disini itu ada mitos Perawan Sunti Dan Perawan Sunti itu Anak buahnya Cewek semua Dan Kita juga kedatangan Temannya Kang Leman Yang untuk Menggambarkan Memvisualisasikan Makhluk itu ya Seperti itu Mungkin kita panggil aja Monggo Kang Ya ini Temennya Kang Leman Dan beliau Gak mau disebutin Namanya Dan beliau memang Gak mau terekspos Mungkin siap ya Untuk gambar itu ya Iya Beliau juga udah siap Untuk gambar Mungkin kita Antar dulu Sampai situ Ayo Kawan-kawan ikutin Wah disini aja Gambarnya ya Dimana Sini Yaudah oke Ini aman ya Kang Leman ya Insya Allah aman Mau disitu Yaudah silahkan Ya jadi Beliau nanti Mau mencoba Menggambarkan Satu Sosok yang Katanya Kang Leman Sebutkan Dan Sambil Menunggu Dia selesai Gimana kalau kita Mediumisasi aja Langsung ya Gimana nanti Istilah Kok mau Ditakuni Pemencaranya Supaya Kebongkot Tapi Karena terjadi Bener apa Orang Ya Kita coba Mediumisasi Dibantu dengan Kang Rohim ya Kang Rohim Ya Ini Kang Rohim Juga sudah sama kita Gimana Kang Rohim Mau disini Apa disebelah mana nih Ya Sebelah senang sih Biar nanti Mr. Eggnya kelihatan Menggambar Oh gitu ya Biar sekalian ya Oke Mungkin ini yang mau dimasukkan Perawan Sunti Atau Rantam Sari Kita langsung Kera Rantam Sari Baywe Soalnya MN dikoreksi Karena Rantam Sari Lui Ngerti Karena W Kita juga Pernah Manggir Rantam Sari Pada saat Di Pak I ya Tapi kita Mau cari Tau yang disini Pak I kan beda Iya Beda Beda gimana Kan antara Singantaranya Rupes Karub Ano kan beda-beda Tapi dengan Jumpan Tetep Penguasanya Rantam Sari Oh seperti itu Iya Oke Bagi kawan-kawan Yang mau lihat Kita di Pai Juga dengan Berkomunikasi Dengan Rantam Sari Bisa lihat disini Di atas sini ya Mungkin Siap Kang Rohim Atau mau di Ada yang Mau disampaikan Cukup ya Oke Assalamualaikum Nyai Rantam Sari Betul Nyai Rantam Sari Nyai Rantam Sari ya Iya Temu lagi masih ingat kami Masih Masih ingat ya Gimana Kalian itu Ingin cari tahu Apa yang sebenarnya Ada di Rantam Sari Itu sudah banyak sekali Kami ceritakan Pada waktu itu Nah kita mau tahu Yang diberbesini itu Seperti apa Perawan Sunti Tadi kan Banyak sekali mitos Mengenai perawan Sunti Itu siapa sebenarnya Ya Perawan Sunti itu Adalah Pengikut kami Dan disini Panglimanya Nyai Sunti Itu juga Panglima kami Dan Nyai Sunti itu Punya beberapa pasukan Perawan Sunti disini Untuk menjaga Darah Rantusanga ini Maksud dari Maksud dari Sunti itu apa Sunti adalah itu Mereka Perawan yang sendirian Perawan yang masih Sendiri Dia tidak mau Kawan Seperti itu ya Orang yang kawin Iya Tapi apa itu Jin Korin Atau seperti apa Jin Korin Jin Korin Berarti orang-orang yang meninggal disini Ada Ada juga Ada yang meninggal disini juga Dan ada yang gak meninggal disini Iya Tapi kenapa pada saat saya live Pasukan Anda ingin menyerang saya Seperti apa Iya Karena mereka tidak terima Mereka merasa marah Akan dikorek Semua informasi yang ada disini Maka dia menyerang Anda Seperti itu Jadi mereka gak terima Iya Anda tadi sedang berada dimana Saya sedang berada di tengah Dimana Di tengah sana Oh di tengah laut Iya Kenapa kekuasaan Anda bisa sampai Berbes itu gimana Saya itu sampai Sampai ke Indramayu Kekuasaan saya Sampai Indramayu Iya Pantai utara ini Anda yang menguasai Iya Tapi kenapa pekalongan gak Iya Mereka pekalongan ada di Wilanjar Itulah sesebu Dan itu adalah kakak kami Oh lebih tua daripada Anda Lebih tua daripada kami Kalau untuk Nyiroro Kidul Sering mampir juga disini Dia itu biasa sama dengan Dewi Lanjar Kemudian dia datang kesini juga Bersama Dewi Lanjar Untuk bertamu Di istana kami Nah untuk mitos-mitos yang ada disini Yang sering korban ada disini Itu Anda juga Anak buah Anda juga Ya itu seperti itu Karena mereka kebanyakan yang masih perawan Masih perawan Iya Jadi anak buah Anda untuk mengambil Orang-orang yang berenang disini gitu Iya seperti itu Mungkin ada yang mau ditanyakan Kesini sampai Bisa Yukut Kongsing Renang apa-apa Orang sekalian bangsa Cinepe langsung Itu untuk Tambah Masukan Untuk menjaga Mengambil orang-orang yang disini Apa yang sebenarnya Anda jaga disini? Dijaga untuk kelestariannya disini Biar ini jadi tempat yang menarik Untuk digunjungi Tapi Apa mesti ikut dulu turban? Eh? Orang Kan orang mesti ikut dulu turban Turban kan anggar pang melestarikan Kan pangsanya pun bayar pangsa Cine Eh Itu Menambah pasukan Untuk menambah Supaya pasukan kami lebih banyak Dan mereka itu Bisa kami suruh Bisa kami suruh Untuk mengganggu mereka yang ada disini Dan itu Anda berbohong Iya Mungkin Dia itu sering berbohong seperti itu Serius sih kan orang-orang yang harus mencukupkan Nggak aman Nggak aman Orang-orang yang perlu Keterangan orang aman Nggak aman Nggak nyalakan Nggak menung Nggak 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 Itu banyak yang silakan Indonesia selalu mengotori tempat-tempat seperti ini Ya kan Kayak mengotori Maksiat Misalnya naboknya Karena orang maksiat Bisa nanti cukup korban Untuk menambah pasukan kami Untuk menambah pasukan kami Kerajaannya di mana sih Ratang-tang Tepat sini Di tengah Di tengah Bukan pulau Hantu Tapi di tengah Iya Di tengah Di Karang atau di apa Di Karang Di Karang Iya Di situ banyak pasukan kami Apa pasukan sih yang berbesar Kalau ada yang berbeda Iya Itu punya wilayah masing-masing Dan di sini panglimanya Di Sunti Nyai Sunti Di sini panglimanya Karena Nyai Sunti itu Seorang perawan Yang masih sendirian Perawan tua Iya Tapi kenapa di sini mitosnya sering Untuk meminta ruatan Tadi juga ada orang yang mengambil air laut Itu untuk apa Kebanyakan mereka Itu minta Diambil airnya Digunakan untuk Faedahnya Untuk mengusir bangsa-bangsa Jin seperti itu Jadi airnya diambil Anak buah anda ikut gitu Iya Terus yang gantiin anak buah anda Iya Minta naruh ngesir Jin Ganti orang Ya mereka itu Seperti itu Dan mereka itu Sudah menjadi tradisi Sudah menjadi kepercayaan Orang-orang sekitar sini Nah kalau yang ruatan itu Seperti apa Ya Ruatan itu Seperti persembahan Buat kami Itu untuk sesacit Sesacit Buat kami Tapi ditegal enggak Ditegal Kenapa Itu ada sedekah laut Beda lagi Beda Dan itu Sedekah laut itu Kebanyakan orang Banyak Semua keluar Dan berpospestaria Kalau ruatan hanya memberikan sendikasi saja Tidak ada Tidak ada Tetap meminta kepada anda ya Yang ruatan Seperti itu Apa bisa Ngerti jaluk itu Seperti Bisa Ngabulnya Bisa Ah Sebenar Kami bisa mengabulkan Semua permintaan Orang yang meminta Kepada kami Itu Permohonan Banyak orang Makanya orang Sering datang ke sini Dan mereka merasa Dikabulkan semua hajatnya Misalnya kayak aku setelah Kau ngabulnya Terus Jaluk imbalannya apa Ya Seperti itu Sesaji Sesaji Makanya diadakan Ruatan-ruatan Seperti itu Untuk apa Kau makan secaji Itu untuk Memperkokoh Persaudaraan kami Dengan mereka Dan mereka Sudah dicap Menjadi pengikut kami Berarti Sekongkol antara Bangsa ini Kau menungse ya 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 Sante 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 Baik Soro 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 Kenapa Anda Panas 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 Bukan Eh Banyak orang Yang setelah Banyak apa Orang yang Memperpunjuk Banyak orang Ya Itu pasukan Orang apa Pasukan dari mana Saya itu gak tahu Pasukannya siapa Saya juga gak tahu Kenapa gak tahu Siapa yang bawa pasukan Saya juga gak tahu Seperti apa mereka Mereka pakai sorban putih Semuanya Pakai sorban putih Dan Anda gak pernah lihat Seperti itu Kita Kau Ini coba Sa Kau Saya Gak berani Gak berani Gak berani Saya Udah Bisa 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 gak Bula permintaan Dekan Ya Sudah 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 Ya Itu tadi Nyiran Tamsari ya Yang katanya Penguasa disini Dan Ternyata Sunti itu Masih Anak buahnya ya Cuman di bagian Berbes Seperti itu Dan di Tegal Beda lagi Pada saat itu Dan mungkin Bagi kawan-kawan Yang tahu Yang pernah juga Mungkin ruatan disini Itu seperti apa sih Karena kita gak Hanya cerita Nah ruatan disini Biar tolak balalah Segala macem lah Seperti itu Jadi Mungkin kalian yang pernah Atau pernah mengambil Air laut disini Dan dibawa pulang Itu untuk apa Sebenarnya Mungkin bisa ditulis Di kolom komentar Memberikan informasi Kepada kita Biar 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 Sebenarnya Kita Nonton Biar 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 Ini kabinnya Masalahnya Soalnya Senggak Ini mau Jukut Pengaturan Seng Doib Jadi ini Orang Senggak Masalahnya Bangsa Senggak Senggak Ya kadang Goro Sering Goro Daripada Benderai Jadi Kalau Nengganya Pada Pengunjung Kutus Hati-hati Eling Karus Pengarahan Jangan Buat Maksiatan Bangsa Jin Malah Seneng Jadi Baik Kawan-kawan Atau mungkin Kalian yang Ingin Bermain disini Atau Mengunjungi Pantai Ini Silahkan Dan Pantainya Mungkin Indah Bersih Juga Enggak Kalah Dengan Pantai Yang Ada Di Tegal Atau Pantai Yang Ada Di Tempat Lain Tapi Tetap Harus Ingat Jaga Kebersihan Jangan Buat Maksiat Lingkungannya Dijaga Jangan Mengotori Seperti Itu Dan Mungkin Temen Sampen Udah Selesai Kita Ikutin Untuk Melihat Sosok Yang Digambar Oleh Temen nya Kang Leman Gimana Mas Kita Selesai Udah Udah Kelat Mungkin Bisa Ditunjukkan Gambarnya Diambil Gambarnya Dulu Sudah Ini Siapa Kang Leman Ini Yang Digambar Sosok Nyerantang Sari Sekilas Sekilas Seperti Ini Nyerantang Sari Yang Makhkotanya Juga Kalau Memang Istilah Digambar Pasti Memang Wajah Katona Ayu Tapi Cuma Sekilas Wujud Wujud Aslin Apanya Ya Wujud Aslin Bangsa Cinda Bisa Buntak Kanti Wujud Ya Jadi Ini Yang Digambar Oleh Mr. X Yang Dia Lihat Seperti Ini Dan Mungkin Sekilas Seperti Ini Terima kasih Mr. X Sudah Menggambar Jadi Bagi kawan-kawan Mungkin Cukup ya Kang Leman Kita sampai Sini Penelusuran Kita sampai Sini Dan Bagi kawan-kawan Yang mau Request Tempat Atau Tempat Yang ingin Kita kunjungi Kita ungkap Mitosnya Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Channel LGTV Agar Kita Terus Mengulas Mitos-mitos Yang ada Di Tempat-tempat Lainnya Mungkin Ada pesan Lagi Kang Leman Gak Pesannya Untuk Intinya Para Pengunjung Torong Ikuti Peraturan Yang ada Di Tempat Ini Seperti Itu Mungkin Sampai Sini Dulu Kami Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh